Intro Seorang pria berusia 35 tahun yang menjadi tersangka pencabulan terhadap 7 orang anak di bawah umur akhirnya berhasil diringkus oleh petugas kepolisian. S alias F berhasil diamankan oleh petugas di Treskrim Mumpolda, Kepulauan Riau setelah sebelumnya dilaporkan atas perbuatan pencabulan terhadap 7 anak perempuan di bawah umur. Saat digelar konferensi pers, Kabitumas Polda, Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Golden Heart dan Kasub Ditempat di Treskrim Mumpolda, Kepulauan Riau, AKBP Dhani Catra Nugraha beserta di Treskrim Mumpolda, Kepulauan Riau, Kombes Pol Ari Darmanto mengatakan kejadian berawal pada bulan Desember 2019 saat seorang korban anak perempuan berinisial S mengeluh sakit kepada orang tuanya. Namun korban takut untuk menceritakan perihal kejadian yang telah menimpannya. Akhirnya setelah dibujuk oleh orang tuanya, sang anak akhirnya menceritakan bahwa dirinya telah menjadi korban perbuatan pencabulan. Setelah kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya terungkap jumlah korban lainnya sebanyak 7 orang yang kesemuanya masih di bawah umur. Hingga saat ini, ketujuh orang korban yang rata-rata berusia 7 hingga 9 tahun masih mengalami trauma. Selain tersangka, beberapa barang bukti juga berhasil diamankan berupa kasur, satu helai handuk milik tersangka, tiga pasang pakaian tersangka dan lima pasang pakaian korban. Si anak ditawarkan untuk main, diajak ke kebun mencari kayu, kemudian diperintahkan untuk menurunkan pakaiannya dengan alasan untuk bermain. Kemudian dikasih uang 10 ribu ya untuk beli permen dan sebagainya. Kemudian yang bersangkutan langsung melakukan aksi bejatnya seperti layaknya orang dewasa. Efeknya itu ada seorang anak yang sakit, demam, dari situ ditanya kenapa nak sama orang tuanya. Orang tuanya curiga. Dibawa ke dokter, ternyata terjadi ada beberapa luka kecil ya, luka kecil tapi cukup vital. Apas perbuatannya tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama, 15 tahun, perubahan penjara dan gendera paling banyak, 5 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Trigrata TV, Salam Trigrata. Dari Batam, Kepulauan Riau.